Terima kasih. Setidaknya, sebulan melalui ruta ini. Apa? Sebulan? Kurasa kita harus bisa lebih cepat dari itu. Apa ada jalan yang lebih cepat? Jadi menurutmu, kalian navigasiku memperlambat kalian? Tidak, kami ingin... Atau mungkin, kalian meragukan pengetahuan lautku? Tidak, General Khan. Kami tidak meragukan pengetahuan. Tapi apa kau tahu jalan pintas? Ya, aku tahu satu jalan pintas. Mungkin kalau lewat sana, kita bisa lebih cepat. Bagus, ayo ke sana. Lewat mana? Kita harus menemukan Batu Mayru. Pintu jalan pintasnya ada di sebelah utara. Oke, Batu Mayru. Di mana itu? Setidaknya puluhan kilometer ke arah ini. Tapi aku tidak begitu yakin. Ya, ya. Yang katanya tahu banget tentang seluruh lautan. Batunya itu ada di daratan. Aku tidak tahu pasti. Apa ada petujuk lainnya? Biar kita bisa lewat jalan pintas itu. Ada seseorang yang tahu jalannya. Aku belum pernah bertemu. Tapi dia pelaut yang terkenal sangat jahat. Rumahnya sudah dekat. Baiklah, Jeral Khan. Ayo ke sana dan bertanya padanya. Sekarang, ayo jalan. Ini tempatnya. Kamu tidak mau ikut kita? Ikut, katamu. Apa kau lupa? Aku tidak bisa jalan. Ini pasti sepupu kamu. Sudah. Ayo jalan. Hutannya agak aneh, ya? Iya. Siapa yang tinggal di sini, ya? Siapa tukang kebunnya, ya? Ah! 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 Aduh, 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 aduh. Bapak kalian pengecut-pengecuti jahat jeleng. Mau kurang aja datang kemarin, dek. Bapak bo, demi pisang, pedal pop? Apa itu, golf? Cak Jenggo! Benar ya. Kesini, golf singa jantar yang hebat. Cak, senang bertemu denganmu. Maaf ya, tadi aku menyerangmu, dek. Aku pikir kalian adalah root. Bersama awak kapalnya yang jahat, jelek, dan bau. Si jahat root? Sejujurnya, dek. Keadaanku tidak terlalu bagus di sini. Istriku, Willa, dijolik. Apa? Siapa yang melakukannya? Ruth, si penjahat sebelas lautan itu bersama awaknya yang kejam, jelek, dan bau. Tapi kenapa bajak laut juga menyerang bajak laut? Nah, begini, dek cantik. Banyak yang sudah berubah sejak kita bertemu. Dan sekarang, aku juga secantik Willa telah pensiun jadi bajak laut. Apa? Kenapa? Kau pikir sudah waktunya menebus kesalahan kami selama ini. Kami mengembalikan barang-barang curian ke pemiliknya dan tidak lagi membajak kapal. Coba aku tebak. Jadi artabajakan itu adalah merekrutnya? Bo, bo, benar sekali tebakanmu. Dulu dia punya mahkota Ratu Belosa. Dan kau mencurinya? Bo, dia yang curi. Justru kami yang mengembalikannya ke Ratu Belosa. Pantas saja, Ruth merasa sangat senang. Hah, dia tidak senang. Dia menyerang. Dan kemudian, dia menculik Willa. Cinta sejatiku, hartaku yang paling berharga. Jahat banget. Aku sudah membujuk awak kapal Ruth itu. Dan menawari mereka apapun yang aku punya. Bahkan kapalku sendiri. Tapi Ruth tidak mau. Dan Willa tetap dia tahan. Aku akan menerobos persembunyiannya dan menyelamatkan Willa. Hartaku yang paling berharga. Kau mau sendirian melawan Ruth dan semua awaknya? Itu tidak mungkin. Itu berbahaya. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku pernah kehilangannya. Dan aku tak mau kehilangan lagi. Cak, kita tidak akan ninggalin kamu sendirian. Kamu butuh awak, biar kami bantu. Jadi, apa lagi yang kita tunggu? Angka jangkarnya! Itu dia. Cinta sejatiku yang kedua. Kapalku. Ruth dan awaknya pasti bersembunyi di dalam tebing. Sekarang kita semua sudah semakin jauh dari tujuan. Apa rencanamu selanjutnya? Sepertinya kita bisa masuk lewat calah di atas sana. Gimana cara kesananya? Kita harus cerdik. Berjalan masuk dari samping, diam-diam. Hah? Cerdik? Cerdik boleh saja. Tapi kau harus ingat, ada yang tidak punya kaki di sini. Bukan itu. Maksudku... Aku akan cari jalanku sendiri. Semua ingat, kita harus tetap tenang. Jangan membuat kesalahan yang bisa melukai Willa. Baik, Dek. Dan si Ruth pasti mempersulitnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dengan tenang. Jadi, bikin ribut. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jadi, datang juga kau cego si pengkhianat. Kalau kau ingin willa selamat, jatuhkan sekarang senjatamu. Aku ini bajak laut yang baik, Jenggo. Yang aku mau, semua barangku kembali. Apa? Barang itu bukanlah milikmu. Aku telah memberikanmu semua milikku. Kau adalah pejundang yang serakah. Kau adalah pejundang yang serakah. Bukan recehan yang aku cari. Aku hanya mau barang yang selama ini kuinginkan. Kembalikan mahkota Belosa kepadaku. Tidak bisa. Kau tak punya pilihan. Tunggu. 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 Iya. Bahkota. Itu tersembunyi di Drittbiss. Di kapalku. Sekarang lepaskan dia, dasar pejundang. Bawa kapal tua itu kemari. Aku ingin lihat apa dia masih punya barang yang aku inginkan. Mereka mau diapain, Kapten? Masukkan mereka ke penjara. Tapi sisakan si Jenggo. Biar ku hukum dia kalau dia berbohong. Ya, bisa dibilang rencana kita udah gagal. Jadi gimana dong? Kalau menurutmu mereka kasih makan kita enggak? Kita harus cari jalan keluar. Jenggo dan Willa dalam bahaya. Teman-teman. Gimana kalau kita coba ledakin pintu ini? Bagus, Leona. Dapet dari mana? Ya... Nyalainnya gimana? Hmm... Hei, Spike. Maaf ya. Kenapa? Makanya ikut latihan pramuka dong. Hmm... Aku rasa ini harganya mahal. Tapi belum ku temukan apa yang ku mau. Huh? 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 Mana? Mahkotaku! Di... Dalam sebuah peti. Di tengah ruangan. Bagian bawah kapal. Tekan tiga kali. Dan petinya akan terbuka. Kau tidak akan hidup untuk menikmatinya, dasar penjahat. Huh? Aku pasti hidup lebih lama darimu, cantik. Jangan membuatnya marah, Ruth. Kuingatkan. Dia bisa mengajarmu sampai menjadi martabak. Hmm... Hei, kamu. Dengarkan, Dek. Lupakan sih. Kita bunyi saja monyet besar itu. Hmm? Mahkotannya ada di bawah pepan itu, Dek. Bebaskan aku. Nanti ku bagi dua denganmu kuuntukannya. Ayo. Mau ke mana? Kau berbohong, Jenggo! Eh... Ahoy owaku! Bungkar semua isi kapal! Jangan ada yang tersisa. Cari mah kotaku! Hmm... Oh, apa yang terjadi di dalam? Hei! Mana temanku? Jenakan! Di kurung, di dalam kandang. Kami butuh senjata kami kembali. Hanya ada satu yang bisa melakukannya. Cari sampai ketemu, dasar pemalas. Aku mau mahkotanya. Hachi! Apa itu? Itu aku. Semua kerusakan kapalku ini karena awak menyedihkanmu. Debunya cukup emang kosongmu. Kapten, tahanannya. Mereka kabur. Apa? Demi sebelas laut. Apa yang terjadi? Kapten, hantu. Iya, kawan. Kau tidak tahu. Kepal Dredis berhantu. Bohong. Di sini tidak pernah ada hantu tahu. Cepat ambil senjatanya. Cepat! Ambil senjatanya sekarang! Twitch! Senjatanya! Cari sesuatu. Maaf ya, Spike. Oh, tidak. Wow! Keren, geng! Sekarang kepalaku pusing. Kamu siap, Cap? E itu! Hai! Hai, use! Sekarang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku sudah muak dengan kalian semua, pengecut! Akan aku ledakan kalian semua! Kekuatan Singa! Mari kita selesaikan ini, Jenggo. Untuk yang terakhir, antara kau dan aku. Kau berurusan denganku, nafas pisang! Sudah ku bilang, jangan buat marah istriku. Dia bisa jadi cepat gugup! Aku yakin bahwa itu yang kau cari, Daye. Hah? Batu Mayru? Selanjutnya ke mana kalian mau pergi? Kami mau menuju ke lautan seribu karang. Ya, dari sini sekarang aku tahu arahnya. Kalau begitu, hati-hati semua. Terima kasih, kawan. Sekarang apa rencanamu? Aku tidak cocok, Ben Siu. Aku masih mau melanjutkan petualanganku lagi. Tempatku memang di laut. Dan aku akan menemani petualangannya. Jadi, aku bisa menendangnya kalau dia keluar jalur. Benar sekali, kau ratuku. Dan tugas pertama kita adalah mengembalikan makota ini ke Kerajaan Belosa. Tapi sementara, kau bisa pakai makota ini, cantik. Apa? Kamu jangan pernah berpikir aku akan memberikan makota ini ke rujang kejajan. Sampai jumpa, kawan-kawan. Dan selamat berlayar. Terima kasih.